di Indonesia di Indonesia lunox lunox terisla mungkin ya untuk menjadi fighter yang cukup keras menjadi frontliner juga lunox leomore lunox kimi langsung ambil dua gitu lunox loli bisa atau ini kimi loli ta ya kufra kufra juga kufra juga kufra juga bagus tank yang kufra ya funcing ball damage reduction nya gede banget sebenernya ini yang mengerikan adalah SFA sih, SFA dia udah ngambil Chou dan sekarang dia dapet kesempatan untuk 2 pick Terizla dan Kimi Wow, ini damage output yang sangat cukup Kayaknya Lolita akan di pick sih sama Alterigo Iya, Lolita bisa Dia cukup mengganggu ketika dari Kimi coba untuk nembak ke depan Dia bisa nahan semuanya pake Guardian Blue Itu sebenernya yang cukup ngeselin Tapi permasalahannya adalah disini SFA Omega itu damage outputnya men Dia punya Chou yang sebagai inisiator gitu kan Dan ada Terizla yang bisa nge-follow up Lolita 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 Teknikmu adalah banir Jadi second tank pastinya Tapi meskipun memang lu bilang burst damage yang banyak Kita kan dari SMA Omega damage yang oke Tapi Alterigo juga tanknya tuh kuat banget di depan ini Kufra Lolita yang kita tau Lolita bisa nahan damage dari Kimi gitu kan Terus ada Kufra juga bisa di depan pake bom simbol Agak sulit sebenernya buat nge-burst downnya Sebenernya damage yang bakal masuk Nanti bisa ditutupin sama kedua tank dari Alterigo Itu yang mengerikan sebetulnya Tapi masalah disini Marksman apa yang mau dipake sama Alterigo sih? Karim menjadi band yang bagus sebetulnya Untuk SMA Omega Yap sekali Ya kari sih Eh goyang-goyang dompa biar asik Cloud ternyata ini di band Cloud di band Berarti Marksman ini kemungkinan bisa pake kari Atau dia mau pake Ahaya Blossa juga sebagai Assassin Sideline Oke juga Akai Karena emang tanknya dari SMA Omega kan baru cowok Jadi dia daripada Dia petin Akai Mendingan di band aja Akai nya Memaksa untuk SMA Omega ini pake hero yang lain Leomore Untuk di Heartland Masih sekitar Tamus Leomore Entah kenapa Untuk di sekarang lebih ke Tamus Soalnya Tamus tuh kuat sustain di depan juga Jadi bisa bilang ada 3 hero yang akan Bisa ngebadani Terus damage nya SF Ia dan kalau misalkan kita dari early game nya Mungkin emang Leomore juga dia bisa farming dengan aman gitu kan Dengan momentum yang Range nya cukup jauh Tapi kalau Damage out pun tetap masih diunggulin sama Tamus ini Sementara langsung dapetin 2 pick Dari SF Omega Yang mau ngamaning kari gak? Karena ini tombol tebal sih sebenernya Tapi kalau dia ngamaning kari Kimi nya dipaksa Kimi mid magi Iya Tapi ya gak harus sih sebenernya Gak harus ambil kari Iya Soalnya kalau ada 2 tukang farming itu Jadi Jadi sulit Yang rotasinya gak ada Iya Digi Digi sama Kari 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 Digi dan Kari Dia emang Dia butuh sosok 1 hero anti tank Tadi gue pikir jawabannya adalah Gashin gitu kan Gashin Yang dia bisa Bahkan tank sekalipun bisa di shutdown gitu Cuman Kalau mau yang lebih pasti ya kari Kari Karena ya Oh Hayabusa langsung dijawab Kok ini asik sih Ini Antari gue sih Kalau tadi Antara Hayabusa sama Hellcard yang gue pikir Cuman Hayabusa it's okay sih Karena dia bisa ngejar juga kan Ke Kari Bener-bener langsung masuk ke belakang Tapi kenapa Hayabusa 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 Kalau Hellcard tuh dia lebih pasti Buat ngeburu satu hero Tapi ya resikonya Dia bisa mati di depan Tapi Hayabusa yang udah diambil ya Jadi last pick untuk Alter Ego Tapi kalau udah di draft sih Kalau yang ngeliat dari draft Gue suka draft Alter Ego Draft yang Alter Ego dia Tiga hero front Dari masalah putihnya juga dia punya Lunok sama Hayabusa Nggak tanggung-tanggung Tapi ini Dari SF Omega Kalau sampai Digi nya Itu bisa Timing nya pas banget nih Itu bisa kebalik kebalik keadaan Dari Alter Ego Soalnya dia kalau inisiasi bisa kita lihat Dia mengendalakan Dume Non-Bless Atau Tiran Ranch dari Kufra gitu kan Sementara Dari Digi ini dia udah bilang bisa nge-counter semuanya Iya Makanya timing dari Digi ini Itu yang paling penting Kalau timing dari Digi nya pas Keadaan bisa dibalikin Cuman kalau kita lihat Damage Output nya juga Dari SF Omega dia nggak kalah sih Nggak kalah Demage Output juga Dari tiga pick pertama tuh udah gila kan sebenernya Terry Slug sama Kimi Itu Damage Output yang seharusnya udah meyakinkan banget Untuk di mid game apalagi Dan oke kita sudah masuk di Match ketiga Game pertama masanya Antara SF Omega melawan Alter Ego Wah Gue emblem jungle belum? Oh iya loh Oh karinya Kari emblem jungle ya Ini Tapi dia Ngambil talentnya bukan Sekarang dia ganti nama Om sombong amat Yaudah iya Om sombong amat Om sombong amat Ezreal Nah ini nih lihat Dari Lunox Bahkan Lunox yang punya Starlight boss Itu bisa Kepukul mundur Dimana dengan Energy Transformation ini dipunyai oleh Kimi Yang sakit bisa dibilang Nah ini dia Starlight langsung Oh dia langsung ambil ini juga ya Jungle Ejo nya Karena untuk Jungle ini Kari bukan hero yang Susah gitu kan Dia hero yang cukup cepat Ngabisin jungle Bahkan bawahnya gak ditoyal kan Dia langsung jungle 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 Abisin semua jungle nya baru dia kalending Bener-bener gana tahu sama sekali Itu Jadi lumayan cepet sih Kok berdua-dua Ini sih Terguna Tony Kemudian Minut Pencinta Dengan Terus Dan Namun sepertinya bottom line ya masalahnya ini bener-bener jungle dari Altar Ego abis banget belum dia punya kari dia punya Kimi juga yang bisa ngambil jungle secara cepat gitu tapi kalau lepeternya dari segi network juga pasti unggul Altar Ego meskipun jungle-nya abis ya dia unggul satu kill tadi dan dari segi Gold Cove sepertinya bener-bener berpengaruh. Turtle resurrecting soon. Nah ini sumpung amat. Udah mau udah mau respawn dan respawn sekarang cepet aja ha coba buat di colong dari jungle kali ini nggak mau sampai kehilangan satu jungle pun dari Altar Ego. Tokboots ternyata dari Hayabusa ini untuk meminimalisir damage dari Terry Slacow karena emang banyak banget fisikal. Itu Prince aja sampai bikin Tokboots juga kari. Iya dia nggak mau sampai instant gitu kan? oh 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 nggak kena ya. Heet nih on the black coba dipukul mundur waduh di cancel langsung lanjut mundur tertarik pada si diambil kalian ditampaknya gaudium bulwar. Bom symbol coba dikejar lagi reverse time kembali lagi dari Leon Murphy. Leon Murphy bakal dalam sepertinya masih bisa flicker kabur. Datang Iverno dari tamu coba buat ngekill satu irus kaligus. Belum bisa di kill. Oh maju lagi charge connect tapi terlalu sakit order. Brilliant Prince darahnya Dolopara. Prince masih bisa selamat tapi gaudium bulwar tadi mau sih. Terisa masih bisa selamat. Oh enggak Tadi saya damang sih masih bisa selamat. Mayong sih. Iya dari Chessius dia bagus banget dari Guardian Bulwarknya dia nahan semuanya di darahnya udah sekarat banget. Tapi dia masih bisa flicker ke belakang dan bisa sustain lagi. Yap. Yang pasti buffnya udah diambil kan. Dari buff turtle udah diamani sama Lunoxnya paling nggak dia udah nggak secure kan. It's okay. Goldnya udah dapet XPnya udah dapet yaudah dia mundur dikit juga nggak ngemasalah gitu kan. Kayak lumbalin satu hero-dorong juga it's okay. Wow ke depan lompat lagi. Gold tuh hati-hati. Sakit sekali. Jadi dia harus main lebih aman sih dari SF Omega nggak boleh sampai terlalu sering keculik. Soalnya kalau kita lihat dari hero-nya Alter Ego ini kalau udah sampai dapet mantan antara Hayabusa atau Lunox itu udah ini bakal gila banget. Dari damage output-nya, dari follow up-nya, itu sadis banget. Ini kiminya bakal farming dulu sih. Dia nggak bakal berantem dengan darah segini gitu kan. Dan ini emblem janggol loh. Dari bukan hanya tembakan energi transformasi yang sakit tapi basic attack biasanya juga sakit. Itu yang harus diwaspadai sebetulnya. Prince. Disini bener-bener output bener-bener main aman sih kalau dilihat dari SF Omega. Langsung recall kabur. Eh ya recall kabur. Recall pula. Reload lagi dan kembali lagi ke light. datang dari Kimi tapi di sebelah kiri sebenernya udah ada Lunox juga Kufra. Konek kali ini tiran Rage-nya. Oh masih bisa dihindari. Masih punya purifier ternyata. Back to Dragon kali ini masuk ke arah Kufra. Kufra-nya tumbang. Leo Murphy. Padahal inisiasinya udah cukup bagus sih ya. Tapi dengan spell yang pas timing-nya dari Kimi dia masih bisa lepas dan masih bisa mundur lagi. Wah Erwin. Penaltison padahal penaltison juga di bawah sebenarnya. Wah dive bakal dilakukan sepertinya. Di situ udah ada Lunox. Si darahnya sekarang sih Prince. Gak bisa kabur ini dia sebenarnya. Dia punya order belian dari Lunox. Kalau mau maju sih oke aja gitu. Ah dia melihat ada Chow. Bakal nge-defense mid juga karena ada Kimi. Ini cepet sih tarut apa turretnya. Kan udah hancur turret di mid. Satu turret sudah hilang dari Alter Ego. Berhasil di defense. Dan ini lagi-lagi. Guardian block yang sangat mengganggu. Maximum charge. Nah Tartal kedua udah spawn. Yang kali ini bakal di setup oleh SFI Omega sepertinya. Di reset langsung. Langsung di reset. Posisinya gak terlalu bisa buat diambil. Ah Jet Gundo. Wait. Dragon masuk kali ini karena Kufra. Ada reverse tank alarm bomb. Dan lagi-lagi Leo Murphy harus down. Iya dia walaupun emang tank. Iya it's okay gitu. Dia yang berhasil dapetin agro dari turret yaudah. Wah ini di atas awkward marah sih. Mau ulti udah keluar dua-duanya juga gak bisa dibunuh kayaknya dah. Ini gila. Tapi tetep bakal galakan ke arah sininya. Tamu seharusnya. Soalnya emang dari Tamu situ DPSnya yang terlalu parah. Ah Turtle bakal di setup. Kali ini gak. Oh bakal di contest. Rumahnya udah ada Chester juga dan Mousey siap buat ngamanin Turtle. Buat dicuri sepertinya. Nah Red 3. Wah ada Blast yang bagus banget. Ada Time Journey keluar. Harus tumbang dari Digi. Reverse time. Coba mundur lagi. Ini bagus banget sih. Yap. Dia dapetin posisi yang pas juga. Dia dapet turtle. Yang menurut saya kenakan tiga hero. Terus dapetin satu kill karena Digi. Terus Aibusnya juga ada split di bawah. Woi di dive in rupanya. Awas Kimi. Masih bisa iscap flicker dikejar namanya sedikit oleh Kufra. Leo Murphy. Bowsingbow coba buat kabur. Tapi di Midland hati-hati. Israel sendirian udah datang kali ini dari Diginya coba buat ngebantuin. Terisal juga udah mulai datang. Dari Rama ya. Dan masih punya order brilian. Berani sekali dari Lunox ya. Dari Mousey dia. Dia tanpa takut gitu. Dengan order brilian yang udah siap dipakai. Dia berani maju ke depan. Tampai di top lane. Pertarungan satu. Pertarungan awkward ini. Rama melawan Air Michi. Bakal gini-gini aja. Sama-sama keras ya. Udah punya Blood Last X pula ini ya. Nah. Baru jadi Rama. Tapi Tamu sudah dari tadi ya. Tamu sudah punya Blood Last X-nya dari tadi. Ini makin awkward lagi jadinya. Oh. Langsung mau bikin Blade Armor. Bener-bener mau bikin satu item defense langsung. Oh. Israel juga harus latihan hasil. Kayak busanya bermain Hunter Strike. Dari perolehan network sih. Belum terlalu jauh ya. Masih bisa dikejar sebenarnya. Wah. Di top lane bener-bener gak mau ada yang datang rotasi mungkin. Karena disini Tamu sudah free sih. Meskipun ramahnya juga free sebenarnya. Iya. Dia sama-sama dapetin minion gitu kan. Dan sama-sama gak mati. Tapi kalah turret. Ah. Charge lagi. Berani banget. Wey. Leo Murphy hampir aja di first time lagi. 2F Dragon masuk. Neomone yang belah. Coba dipaksa mundur. Kena ke satu hero. Time Journey keluar. Masuk kali ini dari Kari. Dikejar lagi dari Air Michi. Masuk. Coba dapetin kill. Karena Priest gak berhasil dapetin. Priest juga. Setar. Masuk coba sustain di depan. Awas. Leo Murphy kembali masuk. Bouncing ball lagi. Tapi Tamu harus down. Waduh. Dikejar. Ngurangan Quad Shadow berhasil dapetin kill ke arah Kimmy-nya. 2Nuker 1. Dia dapetin 2 kill. Nuker 1. Dan ini 2 kill ke arah Core. Ini bener-bener diungguli sama Alter Ego. Dia dapetin Kimmy. Dan dapetin Kari. Ini menjadi trade-nya gak bagus banget untuk SVP-nya dan Turtle sekarang yang lagi di setup. Iya. Nukernya cuma sama Kufra gitu kan. Eh Tamu sekurah lagi. Turtle di setup. Ini makin berbahaya lagi dari Mangsi kan. Dengan adanya buff Turtle. Tambahan True Damage. Bakal gokil sih. Wah sama gold buff juga kenyang ini. Iya. Dari perbedaan network kita udah bisa lihat. Berbeda sekitar 4.000 ya. Nah ini udah 4.000 udah kerasa efeknya. Oh. Udah jadi BOD. Despair. Tapi tetap sih dari Kimmy. Sebelum dia jadipun dengan Emblem Jungle dia udah bisa ngasih follow up damage. Lumayan ya. Apalagi dengan adanya BOD. Tapi kalo lu perhatiin sih sebenernya Chester free lho. Iya. Dia tadi bermain pake Hunter Strike juga kan. Dia pake Hunter Strike terus dia udah jadi Endless Battle juga. Strat energy. Oh. Maki hati. Eh ya. Coba diusir itu. Maksa dong dia gak mau bergerak. Ah. Bonesing ball. Mulai datang dari kari-nya. Ada reverse time. Waduh. Ada charge lagi masuk. Coba fokus karena siapa. Defense Strike keluar. Belum bisa untuk melakukan setup lebih lanjut. Udah datang dari Chester. Alarm borne dipasang. Damage yang kurang ya. Membuat dari SF Omega lebih mending untuk mundur. Soalnya kalo emang dia tadi mau maksa juga. Itu menjadi gak bagus banget. Kalah posisi juga sih. Iya. Lagian banyak skill yang udah keluar. Iya. Belum keliatan sih si Meongsi ini. Luas. Wah ada pengetan. Charge yang masuk. Tapi ini karena lagi-lagi cow tank ya. Terlalu berbahaya kalo commit skill. Itu yang harus dihindari. Jangan sampe commit banyak skill ke arah tank. Apalagi dengan catat tanknya tuh selamat gitu kan. Buffet keambil Hayabusa tadi. Satu. Blasnya mencuri buff. Nah kan. Tapi diambil sama Hayabusa tadi dari Chester. Jadi supaya ini free sih Chester. Wah di bawah hati-hati di dive game. Freeze Meongsi. Darahnya udah lopar. Ada dua F-Draga masuk ke arah tamus. Bong singbol. Kimmy juga datang. Berhasil dapetin kill ke arah tamus. Hermici. Dikejar lagi Jet Kundo. Enggak. Benar cukup puas dengan satu hero. Yang berhasil di kill. Tapi jangan lupa dari Chester juga masih free banget sih ini. Hayabusa nya belum ngikut. Makanya itu free banget. Dia bener-bener rotasi. Oh wow wow wow. Murby. Murby. Di cancel. Di cancel. Itu nge-distract aja sih nge-distract. Aduh reverse time. Nah karena mau sih tapi cuek aja fokus karena Turet terlebih dahulu. Tapi mau si darah dulu. Jet Kundo yang bagus. Dweb Dragon dan harus semua dari Lolita. Mundur terlebih dahulu. Kalian ini mau si order brilliant. Coba tuh kabur. Lemurvi siap buat ngebatung. Malakukan backup. Maximum charge. Konek tapi gak terlalu sakit. Mundur terlebih dahulu. Udah harus puas dapetin satu Lolita aja. Tapi di mid Turet itu masih diambil. Dia buying time. Sehingga dari Chester juga dia berhasil dapetin Turet di mid lane. Dan kalau misalkan tadi Sunday Modify. Dari Mawji udah siap. Dia tadi udah siap dari Chaos Assault. Dari Spam terus menerus. Dan udah siap untuk Darkening. Tapi untungnya dari L7 Omega juga lebih milih untuk mundur gitu. Tapi sakit sih itu Hayabusa nya Chester. Udah peribat itu. Perbedaan network. Lord nya di setup serius. Makin jauh. Di set dulu. Perbedaan network nya. Tapi ini maju sih. Chester Hayabusa kuat untuk solo Lord boy. Dia endless battle. Apalagi ada bantuan dari Blue Nox. Wah cepet banget Order Chaos. Bahkan dari SFI Omega pun dia gak mau kontes gitu kan. Resikonya terlalu tinggi. Gak bisa soalnya buat di kontes. Soalnya kalau misalkan kita lihat ya. Dari game ini. SFI Omega. Kondisinya tuh lagi gak bagus banget. Apalagi sekarang dengan Turtle nih. Kalau seandainya Turtle nya. Udah pasti didapetin sama Alter Ego kan. Turtle udah pasti didapetin sama Alter Ego. Kekuatan push nya tuh udah kuat banget. Iya. Dimana dalam juga. Dan jangan lupa. Ada Tamus juga. Yang siap untuk ngebantu fall up damage. Siap. Nah Golden Stomp. Dari Prince. Wah. Pokal Heaps. Siap. Tamusnya juga Pokal Heaps. Wah ini. Spele Artilnya semakin gila bro. Oh Divine Glaive. Wah ini makin peri sih Lunox nya. Penetrasinya kuat banget. Buff coba untuk disuri kali ini. Gak bisa tapi ya. Ah Lord udah datang ke mid. Ini bakal barengan sih harusnya. Harusnya sih. Harusnya sih. Harusnya kemungkinan ngikut. Tapi kalau misalkan dia mau split juga. Gak masalah sih. Gini kayak dual lane gitu. Ah BOD. Sakin sih ini udah peri banget ini. Dia tadi ngambil buff dulu. Untuk cooldown juga gitu kan. Bakalan ditahan dulu. Dia mulai bergerak. Atas sama mid bakalan maju. Tamusnya juga split ke bawah. Dia giliran maju sekaligus. Dia dorong dulu. Karena emang tadi posisi jauh banget kan. Wah cepet tapi Lunox yang buset. Nemo 16 dipaksa mundur. Konek karena dua yang harus sekaligus. Masuk Time Journey keluar. Masa ada guard yang keluar. First time lagi karena hai buset. Tapi Miangsi harus tumbang. Masuk dari Tiranres nya bagus banget. Jitkundo. Chow nya harus tumbang juga. Oh harus tuh awas dari Diggi. Oh Pinat Izone. Rifat Strike. Pinat Izone keluar lagi. Karinya harus tewas di tangan Chester. Tapi di depan Rama masih cukup strong. Order brilliant buat Kabul. Masih strong. Dua lawan empat. Apa yang mau dilakukan dari SFM Omega? Rama. Oh udah recall. Satu udah recall. Langsung recall dari Ramo Murphy. Oke objektif yang diambil. Dua turret. Ini bakal ke atas sih dari Chester harusnya. Oh as-awas. Ini lagi darkening ini Lunox. Jadi bakal ke atas deh Chester. Nah Chester ke atas. Dimit bakal didorong. Di atas dipain sama Telor Diggi. Telor. Dabrasi diambil. Turet di mid. Eh turret di atas. Disisa turret di mid doang. Ice Queen 1. Nah ini damage dari energy transformation ini juga udah parah sih sebenernya dari Kimi. Nah kan. Hancur. Di first time alarm bomb. Kena kali ini order brilliant. Aduh hati-hati dari Chow. Bisa debate juga. Yup. Dua lane diversi diamankan sama Alter Ego. Networknya udah sangat jauh. Buffnya kembali dicuri. Tidak ada buff untuk SFI. Awas, awas. Murphy. Ini kondisi Alter Ego yang sudah di atas angin gak boleh sampai melakukan kesalahan. Yang bahaya itu ketika dia melakukan kesalahan. Networknya tuh bakal kenceng banget naiknya dari SFI Omega. Guardian Bullwock. Cuma untuk menahan lagi masuk Chester. Fokuskan objektif. Tidak ada yang keluar. Tidak ada yang keluar juga tapi Prism berhasil di takedown. Neomonium Blast yang gak kena tapi Chester masuk. Udah punya Immortal. Sakit banget pinati zone keluar. Coba ditahan oleh Rama. Posisi dari Alter Ego. Minion masuk. Cosmic Vision lagi dikejar dari Leo Murphy. Ball Symbol keluar dari Jet Crystal. Fokus Crystal dan Crystal yang sudah hancur. Game pertama berhasil diamankan oleh Alter Ego. 1-0 ya. 1-0 untuk game pertama. Perbedaan network yang bisa dibilang cukup jauh ya. Cukup jauh. Itu udah cukup jauh banget sih. Sempat lebih dari 10 ribu tadi. Tapi emang posisi dari Chester yang bagus banget. Dia bisa untuk nge-split push di timing yang pas. Dan ketika dia dibutuhkan crash dia ada gitu. Seandainya dia gak ngikut. Dia dapetin sesuatu yang berguna untuk timnya. Turet. Turet of course itu. Dia bisa ngebabat junglenya musuh. Itu udah berguna sih sebenarnya kan untuk tim. Dan kalau kita lihat dari itemnya. Maung-Z dia bermain aman juga langsung bikin Winter Truncheon. Nah lu kalau liat killnya sih minim di game ini. 10-7. Benar-benar yang killnya overkill gitu. Killnya emang gak banyak. Cuma networknya lu liat Hayabusa. Saking free-nya. Farmingnya itu kenceng banget. Bahkan carry-nya juga dia gak berputik. Dia udah endless battle, udah golden stuff. Cuman dia masih belum bisa ngasih impact yang berbahaya gitu kan. Dan yang kita tau juga dari Eremichi. Tadi dia langsung bikin Karablaid Armor. Dan abis Blade Armor juga dia langsung alternasial. Itu bener-bener dia bermain dengan playstyle tank. Playstyle di depan, frontliner. Yang membuat dari Eremichi ini gak bisa untuk di instant kill. Tapi kalau lu liat juga sebenarnya setup dari SF Omega udah bagus. Cuma kalau lu perhatiin tuh yang di kill tuh terus menerus tuh Leomurfi. Dia mati 3 kali paling banyak. Di mid dia mati 2 kali gitu kan. Itu kayak emasih dapet tingkil gitu kan dari SF Omega. Cuma yang tewas lagi-lagi ya itu aja tank gitu. Dan banyak sekali core yang free. Padahal tadi posisinya dari Kimi tuh udah lumayan bagus ya. Udah lumayan bagus. Apalagi kalau kita mengingat di last fight, di fight terakhirnya. Itu dari Kimi bener-bener gak kesentuh. Gak kesentuh. Dia bisa ngasih tembakan dari energi transformation yang jaraknya cukup jauh. Tanpa dia harus kena damage. Itu udah bagus. Tapi sayangnya terlalu fat sih. Dari Hayabu saya itu udah terlalu fat. Dan ada Lord. Eh bukan ada Lord. Maksudnya The Minion masuk semua. Dan dulu Hayabu saya fokus kristal aja cuek gitu.